Halo semua, selamat datang di Betiga Edukasi. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari kata-kata dalam bahasa Inggris yang sering digunakan, namun terkadang kita sering bingung dibuatnya. Kata hari ini adalah kata play dan kata game. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel kami agar kami terus semangat untuk membuat video pembelajaran lainnya. Kita sering menggunakan kata play dan kata game dalam keseharian kita. Tapi tahu nggak kalian? Kedua kata ini memiliki pengertian yang sedikit berbeda dan digunakan pada situasi yang berbeda. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu agar lebih jelas perbedaannya. Pertama, kita akan membahas kata play. Kata play sering kita gunakan ketika kita sedang bermain. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut. We are playing football. Kata play sendiri memiliki bermacam-macam makna. Makna pertama adalah play sebagai sebuah kata benda yang berarti sebuah tulisan dramatis untuk teater atau radio atau televisi. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut. The students performed a play by Shakespeare and sang some folk songs. Artinya, para siswa menampilkan drama karya Shakespeare dan menyanyikan beberapa lagu daerah. Dari kalimat ini, kita dapat melihat kata play itu berarti drama. Contoh lain, dalam sehari-hari ketika kita sedang menonton sebuah sinetron atau sebuah film, kita pasti akan menanyakan siapa yang meranin atau siapa yang memerankan Andin atau siapa yang bermain di sinetron itu. Nah, ketika kita masih membahas play sebagai drama, maka untuk menanyakan siapa yang memerankan Andin, kita menggunakan kalimat who played Andin. Di sini kita menggunakan kata played, bukan who acted Andin. Meskipun secara arti kalimat itu memiliki arti yang sama, namun kata play lebih tepat untuk digunakan. Perhatikan kalimat berikut. Amanda Manopo berakting di lebih dari 20 drama. Untuk kalimat ini, kita akan menggunakan kalimat bahasa Inggrisnya. Amanda Manopo, acted in over 20 plays. Bukan, Amanda Manopo played over 20 plays. Jadi kata play digunakan untuk membicarakan karakter dalam sebuah drama, sedangkan kata act digunakan untuk membicarakan si aktor yang memerankan karakter dalam sebuah drama. Sekarang kita bedakan dengan kalimat yang menggunakan kata game. Kata game adalah kata benda. Kita menggunakannya untuk membicarakan olahraga atau kegiatan menghibur lainnya. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Apakah kamu ingin bermain tenis? Kalimat bahasa Inggrisnya adalah, Would you like a game of tenis? Bisa nggak kalau kita pakai kata play untuk kalimat tanya itu? Ya, kita bisa menggunakan kata play untuk kalimat itu. Kalimat bahasa Inggrisnya adalah, Would you like to play tenis? Nah, teman-teman perhatikan kedua kalimat itu dan lihat perbedaannya. Jika kita menggunakan kata play, kita tidak mengucapkan, Would you like a play of tenis? Kalimat ini kurang tepat ya, teman-teman. Eh oke, sudah jelas ya perbedaan penggunaan kata play dan kata game dalam kalimat atau percakapan berbahasa Inggris. Semoga teman-teman jadi jauh lebih pas lagi saat menggunakan sebuah kata dalam kalimat berbahasa Inggris. Jika ada yang belum jelas, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar, insya Allah kami akan menjawabnya. Sekian video pembelajaran hari ini, Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.